Di Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan sadah ba'alawi. Mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Soman itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di Youtube, Syekh Usama Al-Azhar bercerita bahwa al-ba'alawi, keluarga ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijara. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Terus alasan yang lain, saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustaz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hashim Ash'ari wajuhuduhu fi nashris sunnah di Indonesia. Kontribusi hadratu Syekh Hashim Ash'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka ketika saya menulis biografi hadratu Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratu Syekh Muhammad Hashim Ash'ari berguru kepada para al-ba'alawi. Terus apa lagi Ustaz? Saya datang dari pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir namanya Sultan Syarif Qasim. Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah ba'alawi keturunan dari Banah San. Ada dari Rabi Tuh'alawiyah di kuburan di makamnya tertulis bahwa sayyid, syarif, usman, syahabuddin adalah keturunan Banah San. Al-Ba'alawi dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan haba'ib, tapi Sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Umbung. Dinikahkan dengan Habib lalu Raja-Raja kami bergelar syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada tiga. Yang pertama, jalan Sultan Syarif Qasim. Airport Sultan Syarif Qasim. Universitas Sultan Syarif Qasim. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi. Tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi. Ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi. Maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka. Karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca ratib Al-Atas. Membaca ratib Al-Hadad. Dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi. Al-Fagihil Muqaddam. Mereka adalah zuriyat Rasulullah SAW. Siap mencintai zuriyat Rasulullah SAW. Kalau dengan cucu-cucunya saja kita duduk merasa bahagia. Apalagi dengan kakek mereka nanti di surga jannatul firdaus. InsyaAllah. Terima kasih.